Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut bahwa perang di Timur Tengah diambang perang dengan skala penuh. Pernyataan itu diungkapkan oleh Putin saat menghadiri acara KTTK-16 BRICS di Kazan, Rusia, Kamis 24 Oktober 2024. Putin menyebut bahwa perang antara Israel dan Hamas di Gaza menyebar jadi perang Israel dan Nisbuloh. Lalu ia menyebut bahwa memanasnya situasi itu juga tengah melibatkan Timur Tengah lainnya seperti Iran. Ia juga menegaskan perang di Timur Tengah tidak akan berakhir hingga negara Palestina benar-benar merdeka. Hal tersebut ia ungkapkan di hadapan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas yang hadir dalam acara itu. Putin menyebut perang itu menyebabkan ketidakadilan secara historis terhadap seluruh masyarakat Palestina. Lalu ia meminta kepada Majelis Keamanan dan PBB untuk hadir agar memulihkan perdamaian di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!